Terkadang hidup memberikan kita pelajaran Dimana ada awal, pasti ada akhir Dimana ada tertera kata tidak, disitu pasti ada kata ya Baik dan buruk, susah dan senang, setiap insan harus melewatinya Dari kedua hal yang berbeda arah itu Setiap insan harus dapat memilih dan tidak bisa dipungkiri Entah itu benar ataupun salah Dan dalam waktu yang terus berlalu Bayangan lama akan mencari kenangan Dan yang baru akan mencari cerita baru Jika waktu meninggalkan sebuah jejak untuk dikenal Maka waktu juga ingin sejarah itu dikisahkan kembali Dalam sebuah album yang berarti Seiring berjalannya waktu Semenjak Luta ditinggal oleh kekasih hati Dari saat itu, Luta mencoba membangkitkan semangatnya dari kepergian yang menyakitkan itu Suatu malam, saat Luta sedang duduk menatap langit yang tak berbicara Sebuah pantulan cahaya menerpah di titik yang tergelam Begitu terang, penuh warna Namun malam yang Luta lewati itu Begitu hening, tanpa satu pun nada yang berbunyi Luta yang sambil memikirkan kakinya Yang belum 100% pulih Seolah-olah dirasuki oleh cahaya itu Luta kemudian membuka semua buku yang ada di meja belajarnya Mencari kalimat yang hilang selama ini Sebuah kalimat yang berisi teka-teki Aku adalah angin Dan aku bisa menjadi abadi Temukanlah aku Saat membaca kalimat itu Luta kemudian berpikir untuk mendapatkan jawabannya Namun sampai malam itu terlewat Luta tak mampu menemukan jawabannya Keesokan paginya Ampun pagi telah menyapa Luta yang sudah bangun Dengan pantulan sinar mentari timur yang begitu cantik Aku adalah angin Dan aku bisa menjadi abadi Temukanlah aku Apa yang kamu bicarakan itu nak Kamu sudah bangun Tapi masih mengigong Ujar ibunya Tidak bu Ini cuma kalimat yang ada di buku Luta Ayo buruan mandi Nanti kamu terlambat berangkat ke sekolah Baik bu Luta pergi mandi dulu ya Setelah pulang mandi Dan membereskan semua perlengkapannya Luta pun kemudian pamit di ibunya Untuk berangkat ke sekolah Seperti biasa Sudah Sudah Nanti kita baru cari di buku Ayo kita masuk ke kelas Tapi buku apa yang harus kita cari Tidak mungkin ada di buku matematika Sudah Sudah Ini juga hanya sebuah teka teki Ayo cepat nanti kita terlambat Setelah keduanya masuk di kelas Adalah puisi Sebelum bapak menjelaskan pengertian tentang puisi Bapak ingin tahu Apa di antara kalian yang pernah menulis sebuah puisi Belum pak Baik Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari puisi Jadi Puisi adalah Salah satu jenis karya sastra Berupa ungkapan isi hati penulis Dimana di dalamnya Ada irama Lirik Rimah Dan ritme Pada setiap barisnya Dan ketika anda bisa menuliskan sebuah puisi Maka anda Akan merasakan keindahan Mendengar sedikit penjelasan dari pak guru Luta kemudian berniat Untuk belajar menulis sebuah puisi Dan yang ingin Luta tuliskan Adalah puisi tentang cinta Dimana Karena dirinya ditinggal oleh perempuan pujaan Dan hati Dari situlah Warna baru telah dimulai Kini Luta selain belajar bula Luta juga belajar menulis puisi Sambil berjuang mencari teka teki Yang masih belum terpecahkan Waktu berlalu Saat menjelang malam Tangannya mulai gatal Untuk memegang pena Dan mulai mencoret seluruh lemar kosong Dengan syari-syari indah penuh makna Tidak ada yang tak mungkin Selagi kita belajar Maka kita akan menemukan setiap jawaban Dari semua pertanyaan Baik itu salah Ataupun benar Sejak saat itu Satu persatu puisi Diciptakannya Ditulis dalam sebuah buku Yang hampir lapuk Termakan waktu Lembarannya kusah Kekuningan Ibunya yang melihat Setiap malam Luta selalu belajar Dan terus belajar Sampai sebuah muka pendatang Untuk anakmu Luta Jika engkau ingin terus menulis Jangan pernah biarkan Tinta penamu habis Dalam satu kata Berisi berjuta makna Jika engkau menulis ribuan baik Cepatlah Engkau ganti Jika tinta penamu Sudah mau habis Iya bu Luta paham Apa yang ibu katakan Makasih bu Luta akan lakukan Dengan berjalannya waktu Kaki Luta pun semakin membaiki Dan untuk mencoba Apakah kakinya Sudah bisa menendang bola Luta pun nekat Belajar meniru Gerakan-gerakan freestyle Di depan layar TV Sulit untuk dipercaya Ketika hampir semua yang ditiru Luta lakukan Dalam sekejap Entah apa Yang harus saya katakan Ketika melihat bocah kecil itu Terus belajar Dan belajar Setelah pulang dari sekolah Selain membantu ibunya Bocah kecil itu Terus mengasah bakatnya Dalam melakukan freestyle bola Dan Pada malam tiba Sair-sair dari baik bermakna Diciptakan Dalam ukiran sederhana Sebuah bakat istimewa Dari yang kuasa Tersimpan Di dalam diri Luta Seorang anak Dari keluarga sederhana Dengan dinding Berlapis balai bambu Dan lantai Beralaskan tanah Semua mata Tertuju padanya Ketika aksinya Menguasai semua jenis olahraga Baik bola kaki Fully Tenis meja Ataupun Badminton Meski tak sehebat Memang profesional Tapi selayaknya Ku katakan Dia seorang anak Yang berbahkan Waktu terus berlalu Hampir tiba Saatnya Luta berpisah Dengan teman-teman Sekelasnya Sebelum ujian akhir Sekolah datang Seorang guru datang Kepada Luta Luta Minggu depan Kalian akan Membukti ujian akhir Dan jika kamu Sudah naik kelas Ibu mengharapkan Kamu Untuk masuk Di jurusan IPA Aduh Maaf Bukannya Luta Tidak mau Tapi Luta Hanya seorang anak Yang memiliki Kemampuan Yang sedang Maaf Luta Tidak bisa Baiklah Jika itu Kemauan kamu sendiri Tetap belajarnya Di tahun ajaran baru Ibu sudah tidak Membimbing kamu lagi Ibu pindah tugas Dari sini Tiareku Imi kisaku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton